Pameran Tunggal Di awal saya di masa pandemi, di mana di masa pandemi saya beralih ke cat minyak yang sebelumnya biasanya menggunakan media cat air, sekarang semenjak pandemi saya berubah menjadi cat minyak. Dan karya-karya pandemi ini, karya-karya di mana saya awal-awal pandemi, awal-awal memasuki cat minyak dan aliran impresionis ini makanya saya pamerkan dengan tema The Beginning. Selama pandemi kita tahu kan agak susah? Iya, kalau persiapannya sendiri sih cukup lama ya, karena ini cat minyak gitu. Ini bahkan ada karya yang sudah saya kerjakan dari tahun 2020. Jadi, karena awal-awal pandemi saya terjunnya ke dunia cat minyak aliran impresionis ini, jadi ada yang tahun 2020 sudah saya bikin gitu. Tapi karena kita terhalang ya, karena situasi dan kondisi jadi nggak bisa pameran gitu. Sebenarnya sudah dijadwalkan untuk bulat Juli tanggal 10 gitu, tapi ternyata pemerintah mengumumkan PPKM darurat pada awal bulan itu. Jadi, terpaksa mundur sampai akhirnya November ini. Mumpung kondisinya sudah menurun gitu, sudah jauh lebih aman, jadi kita adakan sekarang ini. Berapa lama rencana untuk pameran? Kalau yang ini, yang kedua ini ya, yang untuk tahap ini sekitar kurang lebih, nggak nyampe tiga minggu. Ini apakah sudah semuanya, karyanya akan dipakarkan atau masih ada yang disimpan? Masih ada yang disimpan. Iya, ini saya karya cat air tidak semua saya tampilkan gitu. Karena cat air ini kan media waktu awal saya terjun di dunia seni lukis gitu, awal kali pameran bersama tahun 2018 ini. Jadi, saya kasih perwakilan aja gitu, sebagai ya tema kita The Beginning gitu. Dan selanjutnya, pernah saya akan beralih ke media cat minyak gitu, dengan aliran impresionis. Makanya saya tampilkan karya-karya di era pandemi ini. Dari sekian ini, mana nih yang paling spesial? Kalau yang sebenarnya dari spesial, semuanya spesial ya. Semuanya punya tingkat kesulitan yang kurang lebih, yang paling berkesan. Kalau berkesan ini ya. Iya, karena ini untuk ukuran still life dan melukis sambil melihat langsung, ini tantangannya besar. Karena pertama kita harus menata sekian banyak barang dalam satu settingan gitu. Gimana dalam satu settingan ini, secara komposisi itu harus benar gitu. Secara konsep, pemikiran juga harus matang. Terus pengerjaannya juga luar biasa rumit. Apa yang sebenarnya mau disampaikan ke masyarakat melalui sebuah yang ada di sini, yang lukis di sini? Apa itu? Sebenarnya, karya-karya ini sih, dari dulu itu kalau sempatnya melukis gitu kan. Saya selalu berpikiran, masa iya saya bisa kayak gitu. Masa iya saya bisa melukis seperti itu. Masa iya saya bisa masuk ke standar yang seperti itu kayak gitu. Dan ternyata ya memang seniman itu kan nggak cuma secara teknis aja ya. Secara teknis ya kita pasti udah jatuh bangun kayak gitu. Tapi juga secara pemikiran gimana kita tuh menangkap objek dari tiga dimensi. Kita terjemahkan ke dalam dua dimensi. Kita serap emosinya. Kita tuangkan dalam kanvas kayak gitu. Supaya audiens juga bisa merasakan feel dan emosinya itu. Dalam waktu dekat, apa yang mau dikerjakan? Ada proyek ya? Iya, pasti. Pasti selanjutnya akan terus. Ada tema yang terbaru nggak? Kira-kira mau kerjakan apa nih? Kalau itu ditunggu aja. Jadi intinya itu mau disampaikan ke masyarakat? Iya, gitu. Meskipun dalam masa pandemi ini ya kita jangan menyerah lah para seniman gitu. Sesusah apapun kondisinya kayak gitu. Insyaallah akan ada jalan, akan ada peluang buat kita untuk berkembang dan maju dan berkumpul bersama kembali. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.